Keyakinan memiliki pengaruh besar dalam diri kita Ketika kita yakin kita bisa dan mampu untuk mendapatkan hasil yang maksimal Kita pun akan melakukan usaha-usaha untuk mencapai target kita dengan maksimal Usaha yang maksimal ini nantinya akan memberikan hasil yang maksimal Dan hasil yang maksimal ini nantinya akan kembali memperkuat keyakinan kita Bahwa kita memiliki kemampuan untuk mencapai target kita dengan maksimal Inilah yang oleh Anthony Robbins biasa disebut sebagai lingkaran keyakinan Lingkaran keyakinan inilah yang membuat orang sukses semakin sukses Yang membuat orang kaya semakin kaya Inilah yang membuat pelajar yang mendapat nilai bagus terus-terusan mendapat nilai bagus Dan sebaliknya, keyakinan ini pula lah yang membuat orang yang fakir dan kekurangan tidak kaya-kaya Dan inilah yang membuat seorang pelajar yang nilainya buruk tidak kunjung mendapatkan nilai yang baik Dan yang menarik adalah keyakinan ini biasanya tidak kita ciptakan sendiri Keyakinan biasanya terbentuk dari opini teman-teman, keluarga, dan lingkungan kita Contohnya, saat seseorang merasa bahwa dirinya bodoh Dan dia juga merasa bahwa dia akan mendapatkan nilai buruk dalam ujian Maka dia tidak akan bersemangat dalam belajar Dia akan malas-malasan, tidak membaca, malas masuk kelas, dan tidak mengerjakan tugas Akhirnya saat ujian, dia kesulitan menjawab Maka akhirnya, saat pembagian rapor, nilainya benar-benar buruk sesuai dengan perasangkanya Kejadian ini berulang terus dan terus Sehingga dia akan mendapatkan hasil buruk dalam ujian secara terus-menerus Maka inilah yang dapat kita sebut sebagai lingkaran kegagalan Yang terus berulang dari waktu ke waktu dalam kehidupan orang-orang yang gagal Hasil ini tidak akan berubah sampai dia mengubah perasangka dan keyakinannya Karena itulah, merubah perasangka dan keyakinan adalah langkah pertama untuk merubah nasib kita Sebaliknya, saat seseorang merasa bahwa dia pintar dan dia mampu mendapatkan nilai baik Dia akan bersemangat dalam belajar Dia akan menghadiri kelas dengan penuh semangat Membaca buku, membuat catatan, latihan soal, dan juga mengerjakan tugas Hasilnya, saat ujian tiba, ia pun mampu menjawab soal dengan baik Dan akhirnya dia mendapatkan nilai yang baik pula Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa dia pintar Keyakinannya pun semakin kuat dan kejadian ini terulang di dalam ujian-ujian selanjutnya yang dia jalani dalam hidupnya Hal inilah yang membuat orang sukses semakin sukses Inilah yang disebut dengan lingkaran kesuksesan yang terus berulang dalam hidup orang-orang sukses Karena itulah penting bagi kita untuk membuat target positif Dan meyakininya dalam hati bahwa target tersebut mampu kita capai Tentunya dengan izin dan pertolongan dari Allah SWT